Intro Laskar-laskar kristus yang hebat Kita berani seperti doll Yang tidak mengalahkan Goliath Intro Laskar-laskar kristus yang hebat Kulilakan dengan membawa kegantan 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 Kulilakan lebih dari fullnya Kulilakan dengan membawa kegantan Kulilakan dengan membawa kegantan Goliang mati, puji nama Tuhan Goliang mati, puji nama Tuhan Goliang mati, puji nama Tuhan Laskar-laskar Kristus yang hebat Kita berani seperti dol yang pindah mengalahkan Goliang Oh iya, ini kan sudah waktunya ibadah sekolah minggu Teman-teman juga harus tahu loh ya Ada hal-hal baru loh yang membuat sekolah minggu ini makin ditunggu-tunggu Betul-betul, walau online kalian tetap bisa mengambil bagian dalam Pelayanan, jadi rugi kalau sampai terlewatkan seperti ibadah online ini Oke, selamat beribadah teman-teman Salam adik-adik semua, salam bunda Salam kakak Ai, salam anak-anak semua yang hebat Wah, senang sekali kita ya kak Iya bun Bisa mengikuti, bisa bersama anak-anak ibadah online Wah, kayaknya adik-adik ini sudah siap pun buat ibadah online Nah, tentunya ketika mengikuti ibadah online ini Boleh gak kira-kira sambil tiduran kah? Gak boleh dong bun Sambil ngemil kak? Oh, gak boleh Sambil gemes Gak boleh itu Berarti harus serius dong? Harus banget Oh, itu tadi anak-anak ya Ketika mengikuti ibadah kita harus serius Betul sekali Mat, adik-adik kita akan doa dulu ya Sebelum ibadah online Ikuti kakak ya Ya Tuhan Yesus Kami mau ibadah online sebentar lagi Ya Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Bapakku datang padamu Naikanku jepat syuruh Atas kasih anugerahmu Yang baru setiap hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya Mengucap syukur Atas kebaikanmu Bapakku datang padamu Naikanku jepat syukur Atas kasih anugerahmu Yang baru setiap hari Yang baru setiap hari Mengucap syukur Atas kebaikanmu Atas kasih anugerahmu Atas kasih anugerahmu Atas kasih anugerahmu Ujilah dia karena segala keperkasaannya Ujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat Haleluya, 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 Amen Hati-hati jangan sampai iri hati Atau silih bahaya sekali Karena iri karena siri jadi dengki Jadi dengki Tuhan Yesus sedih Hati yang lemah lembut miliki Hati yang penuh syukur Tak henti bahagia di hati Kan ku raih oh indah sekali Aku pahlawan kecil Tuhan di pihak kita Siapakah lawan kita tidak ada Aku pahlawan kecil Yesus pandimaku Tuhan di pihak kita Siapakah lawan kita Aku pahlawan kecil Yesus pandimaku Siapakah lawan kita tidak ada Aku pahlawan kecil Yesus pandimaku Tuhan di pihak kita Siapakah lawan kita tidak ada Sudah waktunya masuk firman Mari kita pujikan dulu Samuel kecil Mari Tuhan Perfirmanlah Tuhan di pihak kita 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 Hati kami Ya Tuhan, ini hati kami Kami telah siap Bentuk-bentuk ya Tuhan Dengan firman-Mu Dalam nama Tuhan Yesus Amin Halo semuanya, sudah siap kita mendengarkan firman Tuhan? Minggu lalu Kalian pasti masih ingat ceritanya Tentang apa yuk? Ya, ceritanya tentang Daud bisa mengalahkan raksasa Goliat Bukan dengan berdaki Bukan dengan tolak Hanya umban dan batu kali Tetapi Daud disertai Tuhan Sehingga Daud dapat meraih kemenangan melawan Goliat Dan akhirnya Daud tidur di istana bersama Raja Salam Hari ini kita akan belajar kisah tentang seorang raja yang iri hati Iri hati itu Apa ya menurut pendapat kalian? Ini ada beberapa teman kalian Yang mengungkapkan apa sih iri hati itu? Menurutku iri hati adalah Tidak mengakui Kelebihan orang lain Menurutku iri hati itu adalah Sikap tidak bersyukur Atas apa yang Tuhan beri buat kita Nah, kalian sudah mendengarkan pendapat teman-teman kalian tentang iri hati Nah, sekarang mari bersama-sama kita saksikan cerita firman Tuhan Melalui video ini Bagaimana kisah Saul yang iri hati Selamat nyaksikan Cerita Alkitab minggu ini diambil dari 1 Samuel 18 ayat 5 sampai 16 Saul iri kepada Daud Setelah mengalahkan Kuliat Daud diberi kepercayaan untuk berperang bersama tentara Israel Maka Daud maju berperang dan Tuhan membuat Daud selalu berhasil kemanapun Saul menyuruhnya berperang Aku senang kau selalu mendang menghadapi musuh Sekarang aku mengangkatmu menjadi kepala para prajurit Terima kasih Tuhanku Raja Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul Pada suatu kali Raja Saul dan Daud pulang dari medan peperangan Mereka berhasil mengalahkan orang Filistin Maka keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul Sambil menyanyi, menari-nari, dan memukul Rebana Dengan sukacita mereka menyanyi berbalas-balasan Horeh, horeh, Tuhan mengalahkan beribu-ribu musuh Yee, tetapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu Horeh, horeh, horeh Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat Dan perkataan itu menyembalkan hatinya Hmm, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa Tetapi kepadaku diperhitungkan hanya beribu-ribu Gawat, jangan-jangan nanti jabatan Raja pun akan jatuh ke tangannya Rasa iri hati dan kemarahan menguasai hati Raja Saul Dan sejak hari itu, maka Raja Saul membenci Daud dan selalu berusaha untuk membunuhnya Daud juga suka memuji Tuhan Sehingga kapanpun roh jahat hingga pada Raja Saul Daud mampu mengusirnya dengan puji-pujian dan memainkan kecapinya Tapi hal itu tidak membuat Raja Saul menjadi suka kepada Daud Malah semakin membenci Daud Hingga suatu hari, seperti biasanya Daud memainkan kecapi di hadapan Raja Saul Dan tiba-tiba Raja Saul melemparkan tombak ke arah Daud Aku akan membunuh Daud dengan tombakku ini Tetapi Daud dapat menghindarinya Raja Saul melemparkan tombaknya yang lain lagi ke arah Daud Dan kali ini pun Daud dapat menghindar Karena Tuhan melindungi dia Dimulai dari iri hati menyebabkan Raja Saul berusaha membunuh Daud Bahkan ia berusaha mengejar Daud kemanapun Daud bersembunyi Di padang gurun, di dalam gua-gua, di pegunungan, ataupun di dalam kota Tapi Tuhan tidak pernah menyerahkan Daud ke dalam tangan Raja Saul Dan tetap menyertai Daud Nah anak-anak, kalian sudah mendengarkan dan menyaksikan video firman Tuhan Bagaimana Saul mempunyai sikap iri hati kepada Daud Saul sangat tidak menyukai orang-orang lebih mengeluh-ngeluhkan Lebih memuji-muji si Daud Padahal kemenangan Daud seharusnya menjadi kemenangan dan kesuka citaan bagi semua bangsa Israel Termasuk Saul Karena Saul adalah Raja bangsa Israel Seharusnya Saul menjadi terbantu Karena Daud dapat menolong memberikan kemenangan bagi bangsa Israel Kemenangan bagi bangsa yang dia pimpin Seharusnya dia mempunyai sikap hati yang menerima kelebihan Daud Dan bersatu bersama Daud untuk lebih memperkuat daerahnya Mempertahankan wilayahnya dari serangan musuh Tetapi saking panahnya hati Saul yang penuh dengan iri hati Saul akhirnya melakukan hal-hal yang sangat tidak baik Masuk Saul melemparkan tombak kepada Daud Coba bayangkan Kalau Daud kena tombaknya Saul bagaimana? Tapi Daud berhasil menghindarkan diri dari kemarahan Raja Saul yang melemparkan tombaknya Anak-anak perhatikan Jangan kalian mempunyai sikap iri hati Kalau kalian terus menyimpan iri hati-iri hati lama-lama Ini menjadi telah kuasa jahat iblis untuk kalian melakukan hal-hal yang tidak baik Jadi sikap itu jagalah hati kalian dengan sungguh seluruh Dengan selalu setia dan dekat Supaya hati kalian penuh firman Dan disitulah kalian akan belajar taat firman Tuhan Melakukan apa yang baik Aplikasi dari firman Tuhan kita hari ini Kita saksikan video berikut yuk Pak, tapi kenapa aku udah siang-siang main? Kamu kan harus belajar dulu tau, El Besok kan belajar dulu Eh, sana belajar dulu Kenapa kamu nangis, El? Kamu udah siang-siang main Kan kamu harus belajar dulu, besok belajar Ya udah, maaf Yuk, main berbual Yuk, makan aneh lagi ya Kepalan hari ini Hitung akung 8 ayat 6 Tumbung itu sekejam alam maut Ayo, simulangi teman-teman Hitung akung 8 ayat 6 Tumbung itu sekejam alam maut Tadam Nah, kalian sudah mendengar dan menyaksikan aplikasi dari firman Tuhan kita hari ini Mari ikuti bunda menjadi pengingat firman Tuhan kita hari ini Yuk, stop, 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 iri hati Pulang anak-anak Stop, 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 iri hati Ingat anak-anak Ketika kalian mulai ditimbul rasa di hati iri Maka kalian langsung ingat Stop, 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 iri hati Hai, 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 anak-anak Jagalah hati kalian dengan segala kuas padat Itu firman Tuhan lho Bagaimana cara kita menjaganya? Ini cara kita setia berdoa Kita setia membaca firman Tuhan melalui renungan yang sudah dikirim oleh mali kelas kalian masing-masing Maupun setia mengikuti ibadah online setiap minggunya Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari Tuhan Yesus, terima kasih Kami sudah belajar firman Tuhan Bagaimana kami harus mempunyai sikap tidak boleh iri hati Kami harus menerima kelebihan orang lain Kami harus bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah beribuatkan Terima kasih ya Tuhan Tolonglah kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin Haaah Tata rasa waktu berlalu Sebentar lagi ibadah kita akan akhiri Tapi anak-anak tidak boleh kehilangan sukacita Karena kita akan mendukar berkat yang luar biasa Kita akan tutup ibadah ini Kita berdoa ya anak-anak Lipat tangan tutup tangannya Tuhan Yesus, terima kasih Kami sudah mengikuti ibadah ini Dan kami bersyukur Engkau sudah memberkati Dari awal hingga selesai Kami hindu Tuhan apa yang kami lakukan Boleh menjadi berkat bagi anak-anak Ataupun orang-orang yang menyaksikan ibadah online hari ini Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur dan berdoa Haleluya Amin Kita akan perlindungan berkat Kedangkan tangannya Kasih karunia dan damai sejahtera Dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus Menyertai aku Amin Hidupku diciptakan secara ajaib Tiga Hidupku diberkati tanpa batas Empat Hidupku diprogramkan untuk berkemenangan Lima Hidupku memilih pengaruh positif Dimanapun aku berada God bless you Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa minggu depan Ya hari ini kita akan belajar membuat aktivitas Dengan cara atau metode semprot Bahan yang diperlukan Sikat gigi bekas Sisir bekas Miting Pewarna yang nanti dicaitkan bisa seperti ini Lalu pola bentuk hati Pertama Kerekatan pola Kertas polos Kemudian ambil sisir Dan Celupkan Ke warna Lalu Nah disikat seperti ini Kalian bisa menggunakan warna-warna lain atau ditambahkan dengan warna yang lain Supaya makin bagus Lalu angkat polanya Nah Masihkan Lalu Tulis Aku Terima kasih 일u Biarię Stop Terima kasih Iri Hati Nah Keren bukan? Bukan Seperti ini anak-anak Oke Selamat mencoba Ini dia Daftar pertanyaan minggu ini Nomor 1 Apakah artinya Merasa iri hati? Nomor 2 Mengapa Saul iri terhadap Daud? Nomor 3 Bagaimana Saul berusaha Membunuh Daud? Nomor 4 Apa yang seharusnya kita lakukan Pada saat kita merasa iri terhadap seseorang? Selamat mengerjakan Jangan lupa kirim jawabanmu ke wali kelas masing-masing Terima kasih untuk Giselle Karen Brian Petran Asher Krisan Fero Elsha Dan Juna Terima kasih untuk Bunda dan Bapak Yang selalu menyemangati anaknya Untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu Sampai bertemu minggu depan ya God bless you Happy Sunday Selamat mengerak selamat menikmati